Berikut perakiraan cuaca BMKG di Pulau Flores dan Lembata pada Jumat, 7 Juni 2024. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dari cerah berawan hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai dari cerah berawan hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur dari cerah berawan hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Embai, Kabupaten Nagikyo dari cerah berawan hingga hujan ringan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada dari cerah berawan hingga hujan ringan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ende, Kabupaten Ende dari cerah berawan hingga hujan ringan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Maumere, Kabupaten Sika, cerah berawan sepanjang hari BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, cerah berawan sepanjang hari BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata, cerah berawan sepanjang hari BMKG merilis peringatan dini gelombang tinggi di NTT dari tanggal 7 Juni hingga 8 Juni 2024 Tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Sapa Bagian Selatan, Selat Sambu, Laut Sau, Laut Sau, Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu, Perairan Kupang Rote dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada Dimohon kepada masyarakat yang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia